Komite Banding Polri memutuskan tolak upaya banding yang diajukan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo. Dengan ditolaknya upaya banding, Irjen Verdi Sambo resmi dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan sebagai anggota Polri. Usai sidang selama 3 jam, Komite Banding Polri memutuskan untuk menolak banding yang diajukan Verdi Sambo. Sambo juga dijatuhi sanksi etika serta sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan sebagai anggota Polri. Putusan ini dijatuhkan oleh Komite Banding Polri dalam sidang banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang diajukan tersangka dalam pembunuhan Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo. Sidang banding digelar di ruang rapat di Propam Polri dilaksanakan secara tertutup tanpa menghadirkan terduga pelanggar. Sidang hanya dihadiri oleh Komite Banding Polri yang diketuai oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto serta 4 orang anggota komite dari Perwira Tinggi Polri Bintang 2 atau berpangkat Inspektur Jenderal. Berbeda dengan sidang etik, proses sidang banding hanya berupa rapat antara anggota Komite Banding Polri yang membahas sejumlah hal diantaranya tuntutan dan persangkaan terhadap Verdi Sambo, nota pembelaan, hasil putusan sidang etik sebelumnya, serta memori banding yang diajukan Verdi Sambo. Keputusannya adalah kolektif kolektif, kolektif. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tertelah dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Usai putusan final dalam sidang banding, proses administratif terkait pemecatan Verdi Sambo akan segera diserahkan kepada Biro SDM Polri selama 5 hari. Polri memastikan putusan ini final dan mengikat sehingga tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan Verdi Sambo. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Leman dan Laksana, INews, melaporkan.